Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan sharenya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Setelah bercerai dengan NG Baskoro sejak 2014 silam, Ayu Ting Ting rupanya masih betah menjadi ibu tunggal. Ia sempat akan memulai bahtera rumah tangga dengan Adit Jayusman pada tahun lalu. Akan tetapi rencana pernikahannya tersebut batal. Hingga saat ini, tak pernah diketahui mengapa rencana pernikahannya dengan Adit Jayusman yang sudah menuju final harus batal. Akan tetapi, belum lama ini rencana pernikahan Ayu Ting Ting kembali diungkap. Hal ini tentu saja disampaikan oleh keluarga setelah adik Ayu Ting Ting. Siva sudah menikah terlebih dahulu daripada sang kakak. Saat momentum pernikahan Siva, Ivan Gunawan digadang-gadang mencari calon menantu dari Ayah Rozak dan Umi Kalsum. Ivan Gunawan setia menemani setiap prosesi yang berlangsung saat pernikahan Siva. Publik pun juga mendoakan Ivan dan Ayu Ting Ting segera menikah. Akan tetapi Ayah Rozak membantah bahwa putri pertamanya akan segera menikah. Hal ini karena menurutnya, dalam adat Betawi pernikahan anak harus berselang minimal satu tahun. Tahun ini gak boleh. Menurut Betawi kan kita gak boleh setahun dua. Kata Abdul Rozak dikutip dari Youtube Kiai Haji Infotainment. Meski demikian, Umi Kalsum meminta doa untuk sang putri. Doain ya. Ada tahun depan deh. Tuturnya. Sembari bercanda, Ayu Ting Ting menimpali harapan sang ibu. Ingin nikah. Tutur Ayu pura-pura menangis. Mengenai Ivan Gunawan yang juga ternyata ingin menikah dengan Ayu. Mantan NJ Baskoro ini justru tak tahu menahu. Masa mbak? Dia ngomong begitu. Tanya Ayu kepada wartawan. Masa dia ngomong begitu? Iya kali dia ngomong begitu. Kita perempuannya masa ngejar-ngejar. Ujar Ayu. Kalau lakinya ngomong begitu. Ikutin aja apa yang dia omongin. Ucap Ayu. Ayu mengaku justru baru mendengar pernyataan tersebut dari awak media. Justru saya baru tahu dari mbak mbak. Dia belum ngomong apa-apa sama saya. Lanjut Ayu. Rupanya hal tersebut didukung Ayah Rozak. Terbaik sama anak ayah. Siapapun itu. Ayah dukung. Penting kayak gini lagi ya. Seperti pernikahan si pak ujar Ayah Rozak. Sementara itu. Wawancara Ayah Rozak yang dilakukan di Brownies tahun lalu kembali mencuat. Wawancara yang menampilkan jawaban Ayah Rozak dengan meminta jatah bulanan sebesar 500 juta rupiah untuk mantunya nanti. Buat Ayu 100 juta. Buat Ayah sama ibu 300 juta. Milkis 200 juta. Ujar Ayah Rozak. Oke guys. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya.